Ini kita berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiahnya sama dengan orang-orang anak tiin yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama, itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah, kan banyak ini saudara-saudara dari Madura, hari ini ulama-ulama NU dicacimaki oleh sesama ulama NU, karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus XFBI. Pengurus XFBI, wah ngeluarin seluruhi Pak, diputer-puter, yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini, dan kita digurus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, Presiden kita, Gus Dur Misal. Ini kan entitas mewakili representasi NU, menjadi Presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada enggak orang NU yang memberontakkan negara ini? Enggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limit menjadi Monas Limit? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Enggak ada. Gus Dur mengatakan, bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya, dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, perihal nasab habib dari Ba'alawi yang terputus nasabnya ke Rasulullah SAW Berdasar hasil penelitian, Kiai Haji Imaduddin Usman harus dituntaskan. Maka perlu disuarakan terus. Karena banyak oknum yang terus mengaku-ngaku zuriat Nabi Muhammad SAW. Namun perilakunya sangat buruk. Oknum habib yang mengaku-ngaku zuriat Nabi, namun perilakunya dan omongannya bejat dan tidak bisa diteladani. Jauh dari karakter yang semestinya sebagai zuriat Nabi. Dikasih beluk. Wah, dia sepuluh dikasih emas. Dia suruh ngelompat-ngelompat. Dia suruh menari-menari. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogoan. Anjing, dikasih sedikit ngelompat-ngelompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sekatian dan melihat. Wah, sudah. Anjing, biara hatu. Persis, Allah ngembarkan ini. Awas, jangan jadi ulama-ulama cogoan dulu. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing. Persis. Disuruh menari-menari. Disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Maka, menyuarakan terus masalah ini. Perlu terus didukung. Kita minta terus pada mereka untuk tes DNA harga mati. Silahkan Anda komentar bebas dan sopan. Suarakan aspirasi kalian di kolom komentar. Supaya masalah nasab ini terus viral dan bergaung seantero negeri. Dengan harapan umat yang belum peduli pada masalah ini muncul rasa peduli. Kita suarakan tak ada darah nasab istimewa di negeri kita. Semua sama. Bahkan di hadapan Tuhan pun sama. Agar umatnya Nabi Muhammad selamat. Tidak perlu tes-tes DNA. Untuk meyakinkan durian nabi, terus di tes dulu dong. DNA-nya di tes. Iya, apa itu dari durian nabi apa enggak? Karena orang timur itu. Orang timur tengah itu sama sama sana dengan orang Arab. Yahudi sama, pancung sama, hidungnya. Fisiknya sama. Dan untuk menentukan itu, maka pakai ilmi yang terbuatnya adalah di tes DNA. Sebenarnya, masalah nasab ini tidak ada urusan dengan Bahar Bin Smith itu siapa. Tak ada urusan dengan Taufik Asegaf itu siapa. Ya, Bahar Bin Smith itu ya kecil yang, si kecil yang merasa besar. Di dunia politik itu, ya, omongan Bahar kan kayak inteleks. Jadi, ya, bisanya kan cuma cacimaki, bilang anjing, bilang curut, bilang... Dan itu dalam politik nggak berbahaya. Dibandingkan dengan misalnya omongannya Refri Harun, Nuri Trogi Gerung, Rizal Ramli. Nah, itu di samping pedas memang ya kadar intelektualnya ada, gitu. Itu sinismenya tinggi, nah, itu ada. Jadi, secara intelijen itu agak berbahaya. Tapi kalau ngomongannya Bahar, ya cuma cukup, kamu, hei anjing, hei babi. Nah, itu levelnya cuma preman pasar, gitu. Dan memang anak buahnya juga cuma main dari kelompok itu. Kalau apa itu tinjauan secara rasional, itu Bahar itu bukan siapa-siapa. Dan nggak ada apa-apanya secara intelektual maupun secara eksistensial, gitu. Nggak ada apa-apanya. Karena yang terpenting ini, urusannya adalah dengan penyelamatan umat Rasulullah, Salallahu alaihi wasalam. Kenapa? Karena kita bisa belajar pada kejadian munculnya Isis yang muncul di Surya. Isis itu bisa muncul memakai doktrin Zurya Nabi. Dengan dimunculkan salah satu figur. Yang katanya Zurya Nabi memakai atas nama keturunan Nabi Muhammad, Salallahu alaihi wasalam. Jadi munculnya Al-Gabdadi dulu. Isu pertamanya itu mengaku Zurya Nabi bahkan mengaku sebagai Imam Mahdi. Permasalahannya adalah jika hal ini terus dibiarkan dan berlangsung lama. Jika kesalahan perbudakan atas nama nasab ini terus dibiarkan. Jika penjajahan pikiran dan keyakinan ini terus dibiarkan. Maka bisa dianggap sebuah kebenaran. Maka pembodohan penipuan atas nama nasab akan tetap ada. Dan bisa terus diwariskan ke generasi penerus berabad-abad mendatang. Ini bahaya. Cukup kesalahan terjadi di masa lalu. Di masa depan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Hentikan perbudakan atas nama Oknum Habib. Yang mengaku Zurya Nabi. Hentikan penjajahan pikiran dan keyakinan atas nama Oknum Habib. Yang mengaku keturunan Nabi. Buat apa kita bersatu? Kalau mereka orang-orang yang bukan berbumi Indonesia. Menganggap kita berbumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian. Bukan nasab dan darah. Di hadapan Allah kita adalah sama. Ada orang-orang yang memperkosa hadis-hadis Rasulullah. Dan dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat. Mereka doktrin jamaah. Untuk buta hati mereka. Ini adalah penjajahan pikiran. Penjajahan rohani. Sekarang ini doktrinya beda. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta. Mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan. Dipanggilnya pengikut itu muhid bin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan hashal. Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Para sayid dan para syarif. Asli keturunan Nabi. Yang asli zuriat Nabi. Justru mereka andap asor. Santun. Dan tidak pernah pamer. Tidak sombong. Justru mereka rendah hati. Bahkan menyembunyikan jati dirinya. Mereka gak mau disembah-sembah. Bahkan mereka yang asli zuriat Nabi itu gak mau dicium tangannya. Demi menghargai sesama manusia. Kita tidak tinggal di tanah Arab. Kita tinggal di tanah NKRI. Pewaris para wali yang berbudi pekerti luhur dan bisa diteladani. Yang betul itu kan nasab itu kan tanggung jawab. Bukan malah menuntut privilege. Menuntut fasilitas. Memalukan itu memang. Itu bagi orang yang berakal. Orang yang asli. Makanya dulu wali songo itu gak pernah keluar-keluar pada masyarakat bahwa beliau-beliau itu bimbang dari rasul. Padahal anak cucunya juga tidak menekankan mengenai nasab. Kalaupun menceritakan tentang nasab itu ditekankan. Di dalam nasab itu ada tanggung jawab yang berat. Bukan ada fasilitas. Ada sarana untuk membohongi umat. Jadi itu ya. Kalau orang yang asli itu biasanya takut ngaku atau takut mendeklare. Karena itu artinya dituntut tanggung jawab. Kalau yang ngaku-ngaku ya biasanya kan takut nipu. Jadi saudaraku. Jika masalah keturunan Nabi ini tidak dituntaskan. Sekali lagi ini bahaya. Bisa mengancam integrasi NKRI. Kita bisa lihat kehancuran di negara Yaman saat ini. Tentu NKRI tak ingin seperti Yaman. Jangan ada kasta di NKRI. Kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saudaraku. Semua negara memiliki kewaspadaan yang sama. Jangan sampai label keturunan Nabi dikapitalisasi. Jangan sampai dijadikan alat untuk memobilisasi massa untuk kepentingan kelompoknya. Hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Dalam catatan sejarah banyak sekali orang yang mengaku-ngaku keturunan nasab tertentu. Lalu menumpahkan darah sesama saudaranya yang sebangsa setanah air. Siapapun bisa tertipu. Karena doktrin-doktrin mereka yang mengatasnamakan ajaran Nabi. Kita ini, demikianlah video dari para kiai-kiai kita yang merasa bertanggung jawab untuk menjaga NKRI tetap berdiri kokoh. Menjaga Nahdlatul Ulama agar tetap berkontribusi positif untuk eksistensi bangsa ini. Menjaga umat Islam Indonesia walaupun dengan cara mereka masing-masing. Saudaraku kami ingatkan lagi siapapun orang yang mengaku keturunan siapapun apalagi mengaku keturunan Nabi. Kalau dia berani ngomong maka dia harus berani diverifikasi. Harus berani di tes DNA. Bahkan gratis untuk Bahar Smith. Jadi saya katakan lagi saat Al-Babdadi mendirikan Isis dia mengaku keturunan Nabi. Beribu-ribu orang mengikuti dia dan menjadi bagian Isis. Dan setelah diketahui Isis ini dusta maka mereka berperang sendiri. Para jamaahnya, para ulama-nya pada akhirnya mati juga. Demikian itu salah satu bukti penipuan dan pembodohan atas nama nasa. Demikian itu salah satu bukti pembodohan atas nama darah. Dan di Indonesia ini kalau dibiarkan terus maka berpotensi bisa tergiring ke arah itu. Makanya perlu kajian ilmiah. Dan apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak merusak. Atau tidak mengganggu siapapun. Tapi justru itu memurnikan hal-hal yang bisa dibilang pembodohan pada umatnya Nabi Muhammad. Tidak semua dari mereka itu benar-benar keturunan mati. Makanya perlu tes DNA. Dan apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman hanya menjabarkan hal umum. Jadi saat ini adalah momen yang tepat untuk menggulirkan tes DNA. Jadi kalau kamu ngaku zuriat Nabi, maka kamu harus mampu membuktikan. Minimal dengan bukti-bukti ilmiah. Dan bahkan bisa tes DNA. Jadi silahkan bagaimana pendapat kalian. Saudara-saudara semuanya silahkan ditulis pendapat anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan dibagikan video ini seluas-luasnya kepada orang-orang yang anda kenal. Kepada saudara-saudara anda atau teman-teman anda atau hande tolan anda. Semoga video ini bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi. Semoga bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Kami angkiri, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu mendapatkan hidayah. Selalu ditambah dan diluaskan pecik ini. Selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Salam perdamaian. Salam kesatuan dan persatuan. Salam kerukunan. Salam Pancasila dan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.